Saudara antisipasi kerumunan di malam pergantian tahun, Polres Sabes Makassar akan mengalihkan dan menutup sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Macarakan juga diimbau untuk tidak menggelar kegiatan perayaan tahun baru yang berpotensi memunculkan kerumunan. Sejumlah lokasi yang menjadi fokus penyekatan dan pengalihan arus diprediksi akan menjadi tujuan warga di malam pergantian tahun. Polisi akan melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menutup jalan mulai dari kawasan jalan Metro Tanjung Makassar, jalan Cendrawasi, jalan Haji Bau, jalan Penghibur, dan jalan Pasar Ikan. Pengalihan arus dilakukan untuk mengurangi jumlah orang yang akan berkunjung ke area keramaian yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Lokasi lain yang juga menjadi fokus pengamanan adalah pusat perbelanjaan. Masyarakat juga diimbau tidak menggelar perayaan tahun baru yang dapat mengundang kerumunan. Jadi nanti Polres Tabes, sesuai dalam rencana pengamanan operasi lilin, kita akan melakukan rekayasa beberapa penggal-penggal jalan. Tujuannya adalah untuk mencegah masyarakat datang kemudian berperumun di titik-titik kerawat di Kota Makassar. Beberapa strong point-strong point yang sudah kita ketakkan, antara lain di CPI, kemudian di sepanjang jalan dari mulai Tanjung masuk ke CPI, kemudian masuk ke jalan Penghibur, sampai ke Benteng Roperdam, ini akan kita lakukan rekayasa. Sehingga tidak ada masyarakat yang datang ke strong point-strong point ini. Terima kasih.